Masih di Bandung guys, sekarang Kevin dan Cia memilih untuk makan di tempat yang lagi happening banget di Bandung, The Parlor. Nah ini dia nih Kevin, tempat yang mau aku tunjukin ke kamu sama ke weekend-an. Ini tempat kekinian di Bandung. Iya bener, ini deket rumah aku lho, wow. Sampang namanya The Parlor. Sosialita Bandung ya. Nggak ini bukan sosialita Bandung, siapapun boleh. Ini mau dari Jakarta, Surabaya, kamu dari mana Medan ya. Enak ya, dingin tempatnya. Enak kan dingin, terus tempatnya lucu banget. Jadi ini adalah one stop place gitu. Jadi di sini ada berbagai macam ya. Ada macam-macam, ada coffee shopnya, ada restorannya juga. Terus juga kalau misalnya mau beli barang-barang yang lucu-lucu, ada baju-baju. Tadi aku dengar ada baju buat cewek, buat cowok. Jadi ada yang kacamata juga. Aksesoris? Aksesoris, iya. Nah banyak, jadi kita bakalan langsung keliling-kelilingnya. Kita lihat dulu yuk. Aku pengen makan oke. Cepet, cepet, cepet. Iya, iya, iya. Diambil dari bahasa Perancis, The Parlor yang berarti ruang tamu ini berada di daerah Dago Atas. Cafe ini mengusung one stop holiday. The Parlor juga terdiri dari tiga lantai. Kamu yang ingin sekedar foto-foto, menikmati karya seni, sampai berbelanja baju atau aksesoris, bisa banget. Pokoknya di sini komplit deh. Terima kasih telah menonton! Oke, baiklah. Nah, ini tuh emang tempat yang enak banget untuk nikmatin sunset. Mungkin mataharinya gak kelihatan banget lagi turun gitu, karena lagi musim hujan. Cuman, ambiensinya tuh enak banget di sini. Makanya. Buat yang tanya menu-nya apa, ini mostly adalah western food. Oke. Jadi tadi kita juga udah disaranin makanan yang enak-enak. Kita akan kasih tau kamu juga apakah makanan di sini benar-benar enak. Oke, kita nunggu makanannya sekarang. Soal menu, gak usah khawatir. Di sini kamu akan ditawarkan menu-menu yang variatif banget. Nah, langsung aja yuk kita intip kayak apa sih menu makanan di sini. Check this out. Super good. Kalau ini buat aku enak banget, gak bisa di-describe. This is so good. Jadi gak sabar nungguin yang lainnya. Ini adalah perbaiknya. Ini suka banget. Ini namanya chicken roll melted. Ini enak sih. Ini enak sih. Ini enak banget sih kayak gila. Chicken corn blue. Kesukaan aku banget. Nih. Dori crispy sambil matang. Salah makan. Anget-anget gitu, lagi dingin di Bandung ini kan butuh yang kuah-kuah banget. Ya gak Kevin? Aku suka banget di sini. Ya gimana? Pok, tempatnya enak, makanannya enak. Gimana kalau kita sambil makan? Kita kasih rekomendasi juga buat weekenders. Apa? Aku punya tempat namanya gourmet area. Kamu tau juga tempat-tempat? Aku tau, tau. Enggak mau kalah. Ya oke, kasih tau. Nih. Jadi ini dalam cafe, ada wallpapernya kayak alam. Jadi berasanya tuh kayak nuansa alamnya dapet. Padahal ini indoor. Apa gitu? Mau liat kah? Nah, belum merah kan? Kita liat nih. Ini dia penghujungnya dessert ini. Chocolate opera. Ini walnut cheesecake. Pokoknya any cheesecake is my favorite. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got got me so gone. It ain't my fault I'm not leaving alone. Tempat ini sih bener-bener enak ya. Karena kalau kita tadi datangnya siang, kemandangannya tuh kayak pohon-pohon. Terus kalau datangnya pas sore ada sunset juga. Dan kalau malam, city light. Oh, city light. Jadi ini tuh lengkap banget loh. Datangnya pagi, siang, sore, malam ya bebas aja. Karena semuanya akan anak-anak aja. Aku kasih nilai overall tempat ini sembilan. Aku juga sembilan setengah. Apalagi ini tetangga aku. Orang Bandung gitu ya? Orang Bandung ya secara. Yaudah, kalau gitu kita pamitan. Cepet banget ya? Cepet banget. Tapi tenang, kan masih ada episode yang lain. Tapi aku senang sih di Bandung. Di Bandung menyenangkan. Apalagi ada orang Bandung yang tahu tempatnya gitu loh. Apalagi di sini udaranya juga dingin. Pokoknya nanti kalau misalnya kamu ngerasa kurang informasi, boleh dilihat di Instagram kita di at weekendlist underscore net. Dan juga ada foto-foto kita juga di Instagram masing-masing. Di at ya Kayu Indrawan. Dan juga di at Cia Wardana. Oke kalau gitu kita pamitannya. Ya. Nggak habisin ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Oke bye. Makan lagi. Gimana jalan-jalan di Bandung hari ini? Seru kan guys? Semoga rekomendasi hari ini bisa jadi referensi liburan kamu ya. Thank you for watching and see you. Sub indo by broth3rmax